Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau memberikan tutorial cara membuat contour atau plotting contour di AutoCAD Line Desktop. Oke, langsung saja. Pertama, disini saya sudah siapkan contoh data. Ada koordinat X, Y, dan elevasi. Kehatikan disini, ini untuk format nanti di load-nya. DLD. Kita copykan semua ini ya. Oke, ko buka not bad. Maste. Oke. Kita nge-save di desktop. Oke, sudah. Kita minimize dulu. Kita buka land desktop-nya ya. Di sini saya pakai land desktop 2009. Pertama kita buat. Pertama klik buat project baru dulu ya. File. File. Kita create project. Misalnya nama. S. Di deskripsi. Oke. Satu banding seribu. Next. Connect-nya sudah. Next. Scale-nya sudah. Next. Next. Lagi langsung jonanya. Ini untuk text style. Garis. Next. Naik aja langsung. Terakhir. Satu banding seribu. langsung oke. Langsung oke. Langsung oke. Langsung oke. Lagi setting dulu pertamanya. Disesbahkan dulu nanti. Seperti ini marker-nya. Oh text-nya ini. Text-nya. Misalnya saya pakai site-nya. Lagi terjadi oleh seguraman. Keyboard pukulnya. Lagi blanker. Lagi blanker-nya. Yang berikut. Seperti ini. Lagi blanker. 10. Description. Lagi blanker-nya. Lagi blanker. Depart pukulnya. Oke. Kembali ke Point. Import Export Point. Klik Import Point. Nah. kita panggil data yang tadi yang kita set di markpen tadi ya formatnya PNEZD space delimited ada yang koma juga karena kita tadi pake space kita pake space aja nah ini dia latihan open langsung aja oke google database oke langsung transfer pointnya ini data hasil batimetri kalau misalnya contohnya udah langsung ketirain klik ketirain mau untuk explorer ya nah klik kanan create new service oke tempatnya di create service tempatnya klik point files to point file klik kanan pilih dan from autoken pilih point entity sorry 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 ini saya klik ini ini kita sekarang kita kirain kirain ini ada yang tadi di point file klik kanan add point tombol token ini ini poinnya j j j ini karena tadi saya udah di entity selek set semua klik enter klik server klik 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 kanan click good ini langsung oke aja kalau dengan di oke ini kembali ke tiering kontor style manager jadi kita mengatuh kontornya sebelum ditampilkan ini ada jenis garis yang gak cloud ini oke manage style label position yang untuk posisi label nanti di label di tambah ada kota kalau saya biasanya main aja langsung ke text akhirnya saya ganti sama nama 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 konturnya biasanya tulisannya add vertical di 5 atau belum ini supaya tidak terlalu patah konturnya atau oke 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 kembali ke tiering konturnya ini sudah konturnya ini sudah otomatis ini otomatis ini interval ini bisa kita atur interval per 1 meter kita coba oke oke that's all new konturnya yes ya keluar konturnya sudah jadi kalau misalnya kita mau ganti warna layarnya kita ganti klik layarnya service satunya untuk memajar konturnya misal saya pakai hijau oke service yang kedua kita bisa mengedit konturnya edit service import 3D lines yes ya ingat dari 3D lain kita bisa mengedit konturnya jadi saya kasih contoh ya saya ganti dulu warna ini saya kasih warna dulu nah misalkan disini ada konturnya yang bentuknya orang enak terus saya mau merubah ini sebagai contoh ya klik tirane edit surface klik paste dikrizenya ya yang surface dikrizenya 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 sama ini nah seperti itu ya kemudian enter tirane lagi lalu create contour terlihat dikrizenya langsung ok untuk mengganti interval dikrizenya disini kita langsung ganti ini ini yang harus menang ini kemudian yes nah ini ini juga otomatis yang diklip tadi sudah ikut berubah kita coba ya klik 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 ok yes ya nah nah tuh sekarang tapi saya disini sampai apa sampai pembetul controlnya ada dulu ya terakhir Kita kasih label untuk keterangan ini, elefasi berapa, elefasi berapa ke terrain Contour label Group interior Kita intervalnya, sesuaikan sama contour yang kita buat, kita kan tadi sudah ganti ke 0,5 Kita tarik ke sini, ke sini Kita tarik ke sini, kita tarik ke. Sampai yang kita butuhkan Oke Oke Terima kasih Semoga bermanfaat ya Oke Terima kasih